hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya wbwaktiga tujuh channel nah kali ini saya akan berbagi tips ya pembelian busi ya jadi disini saya akan berbagi tips pembelian busi karena apa karena masih banyak sekali ya orang yang awam ya pada saat pembelian busi mereka nggak ngerti ya nggak mereka nggak ngerti busi yang digunakan pada kendaraan Anda itu panjang atau pendek jadi disini saya akan memberikan sebuah tips buat sekalian ya bentuk dari busi ya dan juga kodenya ya biar kalian pahamnya dan mengerti ya pada saat pembelian busi ya apalagi mengganti sendiri ya melepas sendiri mengganti sendiri lalu membeli sendiri ya tapi terkadang ya bengkel nggak paham ya dengan apa yang diminta oleh konsumen ya oke ya kita lanjut ya dan disini ada dua buah busi ya bentuknya sama ya tapi yang membedakan adalah panjang bagian kepala deratnya ini ya nah ini ya yang ini panjang ya dan yang ini pendeknya ya kenapa ada perbedaannya dan bagaimana kalau pemasangan busi ini tertukar ya antara dua blok klep ini oke sebelum saya lanjutkan seperti biasa kita ngopi dulu mantap guys ya oke saya akan lanjutkan ya Nah saya akan lanjutkan kembali ya di sini ada dua buah busi ya dengan bentuk yang sama tapi berbeda derat ya Kenapa saya bilang bentuknya sama karena bagian kunci businya ini sama saja guys ya Nah ukuran kunci businya sama saja ya tuh dan ini yang panjang sama saja ya kalau ini kalau misalkan kita menggunakan kunci ring ini kalau nggak salah nah ini kuncinya ukuran 16 ya ya masuk ya ini sama saja nah disini perbedaannya adalah derat ya deratnya penggunaan pada motor kalian itu pasti berbeda-beda ya apalagi untuk motor yang sekarang ya metik bahkan motor-motor besar yang sekarang menggunakan yang ini nah ini dia disini ada kodenya ya kodenya yaitu cpr6ea9 ya saya ingatkan sekali lagi ya cpr6ea ya dibawah ada 9 jadi kalian pada saat pembelian busi kalian harus lihat kodenya ya di sini ya nah sorry ya agak kurang jelas ya ah ya jadi jangan asal membeli busi ya biasanya orang bingkel ataupun yang punya toko menanyakan Pak busi apa pasti nanti kita bicaranya busi motor metik ya ataupun busi motor supra atau busi motor apa saja tapi tergantung terkadang itu kesalahan memberi ya dan disini satu lagi ada ya c7 HSA ya ah di sini kodenya ya dan kalau di sini kodenya c7 HSA ini bentuk beratnya pendek ya Hai dan ini untuk motor-motor model lama ya nah seperti Honda Grand motor supra suprafit ya legenda ya Mio ya Mio Soul ya dan masih banyak lagi yang menggunakan ini ya nah selanjutnya apa sih kalau seandainya kendaraan kalian menggunakannya biasa menggunakan yang pendek tiba-tiba tiba-tiba kalian diberi busi yang panjang apa yang akan terjadi dan apa akibatnya oke saya akan jelaskan ya akibatnya ya oke di sini ada blok kelep ya motor Mio lama ya nah dengan busi pendek ya saya akan jelaskan ya Nah kita pasang dulu ya businya oke maaf ya oke ya busi sudah kita pasang ya saya pasang di sini ya Nah untuk busi pendek ya Kenapa ini menggunakan busi pendek karena ini memang dibuat untuk menggunakan busi pendek Kenapa karena ini tidak akan menjadi benturan kepada klep ya kita lihat ya di sini ya cara kerjanya ya Nah di sini ya pada saat kalian memasang busi ya lalu kalian engkol ataupun shutter ini klep akan membuka seperti ini ya Nah ya tidak akan terbentur kepada klep ya tidak akan terbentur ya Nah klep ini ya digerakkan oleh no kenas ya dan kerenggangannya seperti ini ya Nah busi tidak mentok ya tapi kalau kalian salah menggunakan busi yang panjang ini kalian akan tahu akibatnya ya kita lihat ya saya akan ganti dulu ya Oke ya busi pendek sudah saya lepas dan ini busi panjang sudah saya pasang ya dan kita lihat ya Nah lihat ya bagian ratenya nongol ya jauh ya tidak seperti yang pendek ya kalian tahu akibatnya apa pada saat dipasang dengan busi yang panjang kalian lihat lihat sendiri ya begitu kalian shutter ataupun kalian engkol ya ah ya klep kalian akan mentok ya tertabrak ya Nah dan yang terjadi apa motor kalian nggak akan bisa diengkol dan akhirnya klep menjadi bengkok dan akhirnya apa Hai motor pun bocor ya kompresinya ya Hai akhirnya memakan biaya yang sangat besar ya jadi disini saya memberikan tips ya pembelian busi ya dan juga akibat ya akibatnya ya awas hati-hati ya pada saat pembelian busi Hai kalian jangan asal ya jadi kalian harus lihat di bagian kodenya sini ya oke paham ya mengerti ya mantap ya Oke selanjutnya kita lihat di bagian blok klep yang model blok klep suprafit ini suprafit 125 ini yang menggunakan busi panjang oke nah sekarang kita lihat ya untuk busi yang penggunaannya berat panjang ya seperti motor karisma ini ataupun suprafit 125 ini ya ataupun motor-motor yang sekarang ya mau metrik ataupun bebek ya sama saja ya dan kita lihat lihat hasilnya ya jadi pada saat klep terbuka ya Hai ya klep aman ya jauh ya dari busi ya ini lepung kok aman ya jaraknya jadi tidak ada masalah ya memang ini menggunakan busi panjang ya dan selanjutnya Bagaimana kalau kita menggunakan busi yang pendek ini apakah bisa kita buka Oke ya busi panjangnya sudah saya lepas ya dan kita lihat ya Wow ternyata ada di bagian dalam ya dan ternyata walaupun kita menggunakan busi yang pendek ya tetap masih bisa ya dan aman ya tidak ada masalah ya jadi kalau untuk yang menggunakan busi panjang ini kita bisa gunakan busi pendek dan busi panjang tidak ada masalah ya dan motor masih bisa dihidupkan ya oke ya itu saja dari saya saya ucapkan minyak terima kasih semoga tip ini berguna dan bermanfaat buat kalian semua yang awam ya yang belum paham dan mengerti ya semoga berlangsung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap terima kasih terima kasih terima kasih